Sumpah-sumpah aku baru tau banget, ternyata dengan cara cubit-cubit hidung kayak gini tuh bisa bikin hidung jadi mancung Kalian bisa gunakan ibu jari dan jari telunjuk kalian untuk menahan sayap hidung seperti ini Nah, kolah gerakan ini kalian bisa lakuin 10-15 kali Karena tujuannya bikin hidung tuh jauh keliatan lebih langsing dan mancung Dilanjut kolah gerakan ketiga ini sangat unik ya Jadi tepat banget cubitnya tuh diantara dua lubang hidung gitu So far, cara ini beneran ampuh banget loh bikin hidung keliatan mancung Terus-terus, gerakan terakhir ini cuma cubit di tiga bagian hidung aja Sangat mudah sekali bukan? Selamat mencoba dan semoga hidung kalian cepet mancung